Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop Dan ini laptop gaming dengan CPU AMD Ryzen 7 4800H lagi Dan kayaknya ini yang paling terakhir datang ya di Indonesia Yaitu Omen 15 2020 untuk versi AMD Dan tanpa perlu basa-basi lagi Gue akan langsung bahas aja laptop ini Seperti biasa kita akan mulai dari desainnya dulu seperti apa Jadi untuk Omen 15 2020 ini Dia merubah total untuk desain laptop gaming mereka Yang dimana biasanya untuk laptopnya HP itu Baik itu pavilion gaming ataupun Omennya Itu biasanya di bagian hinginya yang paling kelihatan Itu hinginya bertumpu di bagian tengah Dan kali ini untuk hinginya itu sekarang udah sedikit berbeda Lalu untuk Omen 15 2020 juga sekarang secara penampilan Ini udah mengikuti trend 2020 Dimana laptopnya sekarang kelihatan lebih stealth, lebih kalem Dan bahkan logo Omen juga sekarang udah diganti Jadi bentuknya sekarang cuma kayak segi ketupat gitu aja Dan polos di tengah gak ada kayak gambar apa-apa Cuma kotak seperti itu aja Lalu di bagian engsel hinginya ini Diubah dari yang tadinya bertumpu satu di tengah Menjadi dua model engsel Engselnya ini cukup solid ya Ini bukan tipe pengail kecil di ujung gitu Tapi ini dua engsel yang cukup lebar Dan bisa dibuka dengan satu tangan Bahan laptop ini dari ABS plastik Membuat laptopnya ini kelihatan matte dan gak kelihatan murahan Lalu dengan bahan seperti ini juga sidik jari Jadi gak gampang nyeplak Di bagian dalam ada desain tulisan O15 Yang menandakan kalau laptop ini adalah Omen 15 Dan gak ada unsur HP sama sekali di laptop ini Dimensi dari Omen 15 2020 ada di angka 35,7 x 23,9 x 2,3 cm Dengan berat 2,4 kg Dan untuk berat 2,4 kg itu sebenarnya Itu adalah berat udah include dengan power adapternya Yang dimana sebenarnya berat laptopnya sendiri ada di angka 2,1 kg Jadi ini termasuk laptop yang ringan Yang agak berat memang adalah power adapternya Karena power adapter yang kita dapetin Itu punya daya di angka 200 Watt Dan memang untuk power adapter 200 Watt Itu memang ukurannya udah pasti gak akan kecil lagi Lalu yang selanjutnya mau gue bahas itu adalah soal keyboardnya Nah untuk keyboardnya ini dia punya layout yang full size Dan ukuran keycapsnya ini gak dibuat kecil sama si Omen Kenyamanan travelnya juga sangat baik Tapi penempatan tombol power itu agak janggal disini Karena tombol power berada di sebelah F12 Ini posisinya ketuker dengan tombol print screen Dimana tombol print screen seharusnya ada di sebelah F12 Dan jadi perlu hati-hati apabila mau mencet tombol delete F12 Ataupun big space Mengakibatkan laptop ini bisa masuk ke mode standby Kalau ketekan Tapi buat gue pribadi ini bukan jadi sebuah deal breaker ya Untuk memutuskan beli laptop ini apa enggak Karena kita kalau misalkan lagi main game Itu pasti jarang-jarang banget ke bagian F12 dan seterusnya itu Cuma memang agak janggal aja buat gue pribadi Jadi kenapa ini tombol print screen dan tombol power Itu seakan-akan kayak ketuker Lalu kalau kita bahas soal touchpadnya Ini touchpadnya lebar dan presisi Gak ada yang dipangkas secara desain gue rasa Dari laptop AMD-nya untuk Omen 15 2020 Lalu selanjutnya yang mau gue bahas adalah soal I.O-nya Dan gue bilang ini I.O hampir sempurna Karena USB Type-A-nya itu cukup banyak USB Type-C juga tersedia Output display kalian punya dua pilihan Ada HDMI dan juga DisplayPort Habis itu LAN-nya juga ada Dan yang paling gue senengin dari Omen 15 ini Mereka belum ngebuang yang namanya SD Card Reader Dan bukan microSD yang dikasih disini Tapi bener-bener SD Card Reader Dan untuk layar ini juga menarik Karena udah dikasih panel IPS dengan resolusi Full HD Refresh ratenya 144Hz Dan ini untuk akurasi warnanya juga bukan yang kentang-kentang gitu Karena ini udah 98% sRGB Dengan tingkat kecerahan itu mencapai 300 nits Jadi menurut gue ini adalah sebuah panel layar Yang cukup baik di kelas harganya si Omen Spesifikasi Nah ini spesifikasinya memang udah pasti Di atas kertas itu bakalan bisa bikin kita ngelirik laptop ini sih sebenernya Karena ini udah menggunakan CPU AMD Ryzen 7 4800Hz 8 Core 16 Thread GPU GeForce RTX 2060 NVMe SSD 512GB RAM 2x8GB DDR4 3200MHz Udah WiFi 6 dengan Bluetooth 5 Habis itu ada HD webcam dan udah include dengan Windows 10 Plus Office Home Student Opsi upgrade yang kalian bisa tambahin di laptop ini itu untuk RAMnya kalian bisa tambahin hingga 2x16GB Jadi 4 3200MHz Lalu untuk storage yang gak tersedia slot SATA disini Tapi laptop ini udah memiliki 2 slot untuk M.2 NVMe SSD Jadi kalian bisa RAID untuk SSD-nya Kalian juga bisa tambahin lagi untuk NVMe SSD-nya Jadi untuk storage ini akan full menggunakan SSD Sistem pendinginnya sendiri menggunakan 3 heatpipe tebal dengan copper block mulai dari CPU, GPU hingga ke area VRM Kelihatan cukup serius disini Dan intake bagian bawahnya itu menggunakan konsep mesh Sehingga full dari ujung ke ujung itu keliatan kebuka semua Utilities dari Omen 15 2020 itu ada yang namanya Omen Command Center Dimana untuk utilities ini tersedia profile power seperti comfort hingga performance Profile performance akan menggeser power limit GPU hingga ke angka 100W maksimumnya Jadi harusnya ini adalah RTX 2060 yang kencang Lalu kalau kita ngomongin soal performance juga pastinya gak lupa Seperti biasa kita pengujian pertama akan menggunakan Cinebench R15 untuk ngukur performance CPU-nya itu seperti apa Dan untuk performance CPU-nya ini Omen sama sekali gak memangkas performa dari Ryzen 7 4800H-nya Performanya menunjukkan hasil yang sesuai tapi gak di tweak super kencang juga At least Omen punya tipe dengan GPU RTX 2060 dibanding terbatas di GTX 1650 Ti aja Dengan profile comfort, Omen menurunkan performa CPU-nya agar suhu CPU bisa terjaga di bawah 70 derajat Celcius Untuk suhu CPU-nya seperti apa, pooling dari Omen 15 ini juga keliatan sangat sanggup untuk menahan panas dari Ryzen 7 4800H Karena tanpa memangkas performanya, suhunya masih bisa ditahan di bawah 90 derajat saat load berat seperti Cinebench Profile comfort akan membuat CPU-nya jauh lebih adem, tapi tentu performa terpangkas seperti yang kalian lihat tadi Suhu CPU saat menjalankan horizon zero down, sempat menyentuh angka 91 tapi cuma sesaat aja suhunya tetap cenderung konstan di angka 80-an Ini hal yang wajar karena saat bermain game yang load itu bukan cuma CPU tapi GPU juga Lalu untuk performance dari RTX 2060-nya seperti apa, ini untuk grafik skor di 3DMark RTX 2060 yang ada di laptop ini dibilang di tuning cukup serius lah Profile performance mendapatkan skor di atas rata-rata karena pada profile ini power limitnya digeser ke 100W maksimumnya Suhu GPU juga dengan power limit sebesar itu, RTX 2060 disini ternyata adem banget saat menjalankan stress test dengan fire strike selama 20 menit Suhu cuma ada di angka 70-an derajat aja Saat menjalankan game juga kelihatannya hampir nggak berpengaruh besar perbedaannya disini Jadi gue rasa cooling Omen 15 udah sangat efisien menghandle CPU dan GPU-nya Lalu kira-kira gimana kalau laptop ini dipake untuk editing video Dan untuk Adobe Premiere Pro disini dengan konfigurasi kayak begini di laptop ini Tentu jika pengen editing video dengan RAW 4K udah bisa playback sangat lancar Meskipun layer atau sequence-nya itu banyak Ditambah lagi kualitas layar Omen 15 juga termasuk baik Jadi seharusnya pengalaman editing udah sangat oke Render project barusan ke preset YouTube 1080p memakan waktu 1 menit 32 detik Yang berarti ini udah termasuk kenceng banget Terima kasih atas kolaborasi AMD Ryzen sebagai CPU yang core-nya banyak dan Nvidia yang memiliki encoder yang bagus Lalu bagaimana soal performance di gamenya Dan untuk gamenya kali ini yang gue masukin benchmarknya itu full menggunakan game AAA Karena dengan spesifikasi seperti ini gue rasa untuk game kompetitif kayak CSGO atau Dota 2 Itu udah pasti bisa ngejar untuk 144Hz refresh rate monitor Dan game yang pertama ini adalah Battlefield V Dengan setting ultra, RTX on dan DLSS-nya juga on Rata-rata fps-nya itu 52 Menurunkan sedikit setting akan mendapatkan kenyamanan lebih di 60 fps Atau matikan DXR-nya jika dirasa ray tracing itu belum sepenting itu buat lo semua Lalu selanjutnya adalah game Death Stranding Dan ini settingnya rata kanan DLSS Quality Rata-rata fps yang didapetin disini adalah 101 Game ini udah mendukung DLSS 2.0 Jadi menggunakan DLSS Gak cuma membuat super sampling jadi ringan aja Tapi kualitas gambar lebih tajam dan performa justru meningkat berkat Tensor Core dari GPU RTX Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan Ultimate Preset Rata-rata fps-nya itu ada di angka 54 Menurunkan sedikit setting seharusnya udah bisa dapetin rata-rata 60 fps Disini gue coba siksa sedikit aja Apakah laptop ini sanggup main game AAA mentok kanan apa enggak Dan ternyata masih sanggup Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider Dengan setting highest DLSS on Rata-rata fps itu ada di angka 69 Dengan begini kalian bisa lihat bahwa rata-rata game AAA terbaru Sepertinya udah cukup tergambarkan bisa cukup nyaman dimainkan pada Omen 15 Dengan pengalaman visual yang mewah Dan terakhir ini adalah performa untuk SSD-nya seperti apa Dan menurut gue ini adalah sebuah NVMe SSD yang premium nih yang dikasih di Omen 15 Tanpa konfigurasi RAID 0 SSD ini udah bisa kasih RAID di angka 3,5 GB per second Dan perlu diingat bahwa laptop ini masih bisa di RAID karena memiliki 2 slot M.2 NVMe Omen bener-bener gak bercanda untuk ngurusin laptop ini Lalu kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan Yang biasanya paling ditungguin nih untuk harga Nah untuk harga dari Omen 15 2020 versi yang RTX 2060 Itu harganya ada di angka Rp 20.999.000 Dan ini udah include dengan Office Home Student Dan kalian juga mendapatkan garansi 2 tahun plus Accidental Damage Protection Jadi segala kerusakan fisik yang gak disengaja laptop ini masih ter-cover garansi juga Abis itu kalian juga akan mendapatkan bonus berupa gaming mouse Untuk Omen mouse 600 Abis itu juga kalian akan mendapatkan gaming backpack dari Omen juga Jadi gue rasa ini udah cukup menarik dari segi bundling dan juga harganya Gak cuma itu aja gue juga ngerasa laptop ini memang menarik Karena ini adalah sebuah laptop gaming dengan CPU AMD paling niat sejauh ini Gak cuma performanya yang kencang Omen juga masih rela ngasih opsi RTX 2060 Harganya kompetitif Gak ada pemangkasan di bagian komponen lain Seperti layar, cooling, dan material lainnya Yang cukup merasakan buat gue ya Cuma soal keyboardnya aja di bagian tombol powernya Yang kayaknya posisi-posisinya itu ketuker sama tombol print screen Tapi itu bukan deal breaker Karena kalau kita main game juga rata-rata ada di sebelah kiri semua Jadi gue rasa kayaknya ya masih bisa kompromi lah Kalau cuma soal posisi tombol power seperti itu doang Kira-kira menurut kalian gimana soal Omen 15 2020 Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gue Subki Dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Jangan lupa like, share, dan subscribe